Ngomongin tentang itu, lobster itu ternyata seperti ada kepercayaan yang dianut oleh manusia juga. Hidupnya ada kasta-kastanya. Ya, saya masih berada di Dago Village, salah satu unit gitu. Wah, suka banget saya. Jadi, banyak inspirasi gitu. Jadi, begitu banyak inspirasi, banyak juga yang kita bisa sharing. Dan saya ini sekarang lagi senang banget. Karena saya tahu banyak yang susah, banyak yang butuh motivasi. Saya senang banget memberikan sharing-sharing bahwa kita tuh jangan menyerah. Tahu saya banyak yang susah walaupun ada juga yang sebaliknya. Tetapi, kepada teman-teman semua, apalagi sekarang agak COVID-19 udah makin menurun ya. Dan kita tuh harus selalu optimis. Insya Allah kita akan segera rebound. Walaupun kita tetap harus mengetatkan prokes. Saya akan cerita kali ini tentang... Saya lagi suka sekali dengan seorang penulis buku, seorang profesor yang mengajar di University of Toronto di Kanada. Namanya Jordan B. Peterson. Youtuber juga. Dan sekali dia buat konten itu yang menonton ada yang 20 juta, 25 juta, 30 juta. Dan ada satu bukunya yang luar biasa. Namanya Twelve Rules for Life. Atau Dua Aturan Untuk Hidup. Dari 12 itu saya akan mencoba salah satu. Yaitu waktu dia cerita tentang lobster. Jadi dia ngomong gini, stay up straight with your shoulder bag. Jadi, stay up straight with your shoulder bag. Artinya, berdirilah tegak dan busungkanlah dadamu. Dia menggambarkan kehidupan dari lobster. Lobster itu makanan paling mahal ya. Yang kemarin jadi kisru karena melibatkan beberapa menti. Ada yang melarang, ada yang bebaskan. Tapi saya tidak ngomongin tentang itu. Lobster itu ternyata seperti ada kepercayaan yang dianut oleh manusia juga. Hidupnya ada kasta-kastanya. Ya, kastanya ditentukan oleh apakah dia lobster yang pejuang, lobster pemenang, atau lobster pecundang. Jadi, lobster pecundang yang kalau berantem biasanya akan hidup di kasta paling bawah. Di dasar samudera paling bawah. Dan makannya pun ya adalah hanya menikmati remah-remah. Bekas-bekas makanan yang dimakan oleh lobster-lobster dengan kasta paling tinggi. Itu kehidupan kok lobster itu. Jadi, perjuangan seumur hidup lobster itu adalah berjuang bagaimana tidak menjadi masuk ke dalam kasta paling bawah. Wah, itu dia berjuang terus. Dan yang lobster pemenang itu dia akan berdiri paling tinggi, paling atas, merebut makan duluan. Jadi, saya kembali ke kehidupan lobster. Yang saya katakan tadi, seumur hidupnya berjuang supaya tidak berada dalam kasta paling rendah. Dan saya ingat waktu saya kecil juga begitu ya. Bapak, saya pedagang kaki lima. Saya anak paling kecil. Kakak saya dominan semua. Hidup saya dihina. Hidup saya dipus abis, diperintah-perintah. Ya, ditolak. Itu hidup saya. Dan percaya atau tidak, barangkali pernah menyaksikan waktu saya diwawancarai di banyak media. Dan yang paling menarik pada saat saya diwawancarai oleh Andino ya bersama kakak saya dengan episode My Dad is My Hero ya. Wah, saya ceritakan di situ. Saya dulu itu, karena anak pedagang kaki lima, nggak ada cewek yang mau dengan saya. Hidup saya banyak dihina ya. Apa, sepatu saya jebol. Jadi, saya waktu itu selalu ingin membuktikan. Karena saya tidak mau tuh, saya menolak untuk dihina menjadi kasta paling bawah. Saya berjuang, berjuang, berjuang. Saya belajar. Waktu itu saya berjuang dengan belajar. Dan saya selalu memacu diri saya untuk menjadi yang terbaik. Saya, Alhamdulillah ya, SD lulus terbaik, SMP lulus terbaik, SMA lulus terbaik. Saya masuk stand, di stand juga saya terbaik. Di Amerika saya juga oke gitu ya. Dan itulah yang barangkali, walaupun saya sekarang malu gitu. Kalau melihat saya dulu keras banget berjuang abis-abisan. Saya merasa diri saya kayak lobster di kasta paling bawah itulah. Saya merasa tidak pantas. Dan saya menolak untuk menjadi lobster di kasta yang paling bawah. Itulah perjuangan saya. Alhamdulillah sekarang, ya kalau Anda melihat saya sekarang, Raja Kuis. Raja reality show. Ada yang menyebut saya, Encyclopedia berjalan. Terus saya banyak sekali melahirkan berbagai karya. Itu adalah hasil dari perjuangan yang sangat panjang. Jadi kalau dilihat, saya masuk SD kelas 5. Dan saya pulang dari Amerika itu adalah pada tahun 92. Artinya usia saya sekitar 29 tahun. Selama itu juga lah saya berjuang untuk keluar. Tidak mau lagi menjadi lobster dari kasta yang paling bawah. Setelah saya pulang dari Amerika pun, saya kan menjadi pokok negeri. Saya menjadi pengajar di stand. Berjuang juga karena penghasilan kurang. Saya sudah menikah, sudah punya satu anak. Hidup saya terus berjuang, berjuang, berjuang. Untuk membuktikan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Jadi itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Jadi mumpung masih muda, lagi-lagi saya ingin mengatakan. Mari kita punya semangat. Hidup itu cuma sekali. Saya selalu mengatakan, apapun profesimu, jadilah yang terbaik. Berusahlah menjadi yang terbaik. Karena hanya yang terbaik yang akan diakui. Saya pernah menyangkat itu dalam sebuah konten. Jadilah yang terbaik. Selagi ada kesempatan. Saya itu orang yang mengatakan bahwa work hard, play hard. Sampai sekarang. Usia saya sudah 57 menjelang 58. Saya tetap seorang pekerja keras. Saya tidur kadang-kadang cuma 4 jam. Bekerja, bekerja, bekerja. Jadi itu yang saya lakukan. Tapi saya enjoy, enjoy banget. Karena saya, berangkat itu terbawa dari kecil. Saya tidak mau jadi lepser kasta paling bawah. Saya tidak mau apa hidup saya dihina. Saya pantang. Saya paling malas dihina orang. Kalau saya dihina orang, saya bilang awas. Lu nyesal menghina gue. Tapi saya tidak pernah ngerjain orang yang menghina saya. Saya itu melakukan apa yang disebut dengan sweet revenge. Saya dendam gitu kalau saya dihina. Tetapi saya akan balas dia awas. Saya akan buktikan. Ada satu cerita yang juga cukup inspiring. Anda tahu Rudy Hartono? Ya, kamu tahu Rudy Hartono? Rudy Hartono itu adalah pembulu tangkis terbaik yang pernah lahir dari Republik Indonesia. Pernah rekornya masuk buku Guinness. Dia pernah merebut delapan kali juara All England dan tujuh kali berturut-turut. Tujuh kali berturut-turut. Ya, akhirnya delapan kali. Berselang kalah satu tahun. Tahun berikutnya lagi menang. Dan ada dalam satu pertandingan. Rudy Hartono itu melawan pebulu tangkis dari Sweden namanya Stur Johnson. Ya, di set pertama Rudy kalah 17-14. Di set kedua, ya Rudy Hartono itu udah tertinggal 14-0. Artinya apa? Satu angka lagi selesai itu perjuangan Rudy Hartono. Tetapi dia selalu berdoa dalam hati. Saya butuh satu poin lagi. Dan saya butuh satu poin lagi. Saya butuh satu poin lagi itu dilakukan. Dan benar loh. Pada saat 14-0 itu pindah bola. Karena Rudy Hartono memenangkan permainan. Akhirnya Rudy Hartono memegang servis. Dan akhirnya dapat satu poin lagi. 14-1, satu poin lagi. 14-2, satu poin lagi. 14-3. Hingga akhirnya Rudy Hartono memenangkan set kedua dengan 17-14. Dan apa yang terjadi? Ya, teman-teman. Oh ya, saya lupa. Di set pertama malah Rudy kalahnya 15-4. Terjadi rubber set. Dan di rubber set dengan motivasi satu poin lagi. Satu poin lagi tolong. Satu poin lagi. Rudy Hartono menangkan set ketiga dengan 15-0. Sehingga ada dua orang pebulu tangkis legendaris dunia juga. Yaitu Sven Pri dari Denmark. Oh, yang itu musuh pembuitan Rudy Hartono yang meninggal bunuh diri itu. Tidak ada hubungan dengan perjuangan ini. Tapi ada juga seorang pebulu tangkis dari Malaysia namanya Pansgunalan. Keturunan India. Ada yang katakan Rudy Hartono itu kalau belum dia kalah. Ya, belum kalah. Dalam skor berapapun kita jangan pernah merasa menang melawan Rudy Hartono. Karena dia buktikan dengan Stuart Johnson kalah 15-14 di set pertama. Di set kedua sudah kalah 14-0. Dia bisa membalik menjadi 17-14 dan 15-0 di set ketiga. Semoga kita bisa belajar. Ya, mempelajari mendapatkan value bahwa Teruslah berjuang. Teruslah menjadi yang terbaik. Jangan pernah menyerah. Dan mari kita ya berusaha betul. Saya tahu sekarang lagi sulit. Ya, keadaan ekonomi sulit ya. Jangan pernah menjadi lobster di kasta yang paling rendah. Ayo kita menjadi lobster-lobster pemenang. Apa kata Jordan Peterson? Ya, stand up straight with your shoulder bag. Jadi, angkatlah kepala butegak dan busungkanlah. Dadamu. Semoga Anda sukses. Sub indo by broth3rmax